Oke lo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin Black Clover Mobile lagi teman teman Dan di video kali ini sesuai janji gue di video kemarin Kalo gue disini bakal coba untuk Nge-review Mereo Leona Level 100 cuy Jadi disini Mereo gue ini Sudah gue upgrade sepertinya Udah ini ya udah LR ya Dan disini untuk si Mereo ini Dia tuh harus dikombinasiin Sama tipe-tipe burn guys ya Jadi disini gue karena tipe burn Yang bagus cuma Sivana doang Jadi gue akan gunain si Sivana ini Sebenernya bisa sih kalo kalian gak ada opsi ya Kalo misalnya kalian gak punya Sivana bisa gunain Fuguleon Cuman kayaknya Agak kurang ya mendingan gunain Sivana video aja sih guys Dan disini gue bakal coba langsung setting dulu ya Kayaknya disini gue bakal ganti Gearnya si ini kali ya Gearnya si Noel dulu guys kita pinjem Kita bakal tuker Eh gimana cara tuker ya bentar Oh gini ya Cara tuker kita bakal tuker ke Sivana dulu ya Biar gearnya lebih bagus guys Oke udah ketuker Nice Untuk gini sebenernya bisa juga sih Bentar gue pake juga ya Nah kayaknya untuk sementara gini dulu deh Ini kan tadi dari gearnya Asta Udah dipindahin ke Mere ya Ini jadi kayak gini Kemudian selanjutnya untuk Sivana V2 TK 30 ribu Lumayan lah ya ini berapa 40 ya Anjir beda 10 ribu coy Bentar deh gue kayaknya harus upgrade dulu guys Nah ini gue tadi udah gue upgrade ya si Mere nya Kita bakal coba langsung aja Disini gue bakal coba satu persatu dulu ya Dari skill pertamanya dulu Disini skill pertamanya si Mere Leona Dia tuh bisa Ngasih efek burn ke musuh Terus kalo misalkan Di musuh ada efek continuous di make Dia bakal ngetown guys Coba kita coba ya Eh bentar kita coba disini aja deh Biar gak terlalu lama Kita coba disini aja Terus kita coba di gear ya Di gear guys Oke 198 Wah kuat atau kagak nih temen-temen Eh Fana ganti ini dulu Dua tanker ya Oke gini ya Yuk guys kan yuk Gue gak tau ini guys kuat atau enggak ya Soalnya ini karakter baru banget cuy Yang jelas kita harus ngasih Demake continuous di make dulu temen-temen Aduh bentar Animasi kita nyalain dulu ya Nah pas banget nih Wajir mana skin ya Mana skin guys Ini mana skin temen-temen ya Anjing efeknya keren banget loh Efeknya keren banget guys Ada api-apinya gitu ya Ini kayaknya karakter pertama Yang ada efek-efek api deh Coba kita hit biasa dulu aja ya Biar gak cepet mati Kita kasih efek burn dulu guys Kita kasih efek burn ya Ini bisa ngasih burn Yuk gaskan Skill 2 dulu Fana Mana? Nah kena 3-3 nya Kayaknya semuanya kena ya Oke yang selanjutnya kita bakal cobain skill 1 dulu ya Bentar Kita bikin shield aja deh Biar ini ya Biar agak tebalan cuy Kita skip Yuk kita skill 1 dulu ya guys ya Apakah bener dia bisa ngasih town temen-temen Coba ya Bam 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 Oh iya bener guys Town ya Lumayan sih basic attacknya harus ngetown Cuman Kondisinya harus posisinya Musuh harus kena efek burn dulu guys Kalau misalkan gak kena efek burn Dia gak bakal ngetown ya Terus yang selanjutnya untuk skill 2 nya Bentar gue nyerang dulu Nyerang biasa dulu guys Skill 2 nya dia bisa inflict burn juga Terus bisa apply mana skin to all allies Wah gila keren banget cuy Kita incar yang masih banyak darahnya ya Attack up Dan dia bisa remove barrier juga guys Ternyata skill 2 nya Beda ini gue sambil baca ya Kalau kalian lihat Gue nengok-nengok Gue sambil baca Kita skill 2 dulu temen-temen Dia bisa Apa tadi Bisa ngilangin barrier Bisa ngasih mana skin ke seluruh party Sama bisa ngasih burn juga Coba ya Dar 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 Gak sakit sih Oh iya bener guys Dapet mana skinnya Tuh temen-temennya mana skinnya Kalau kalian gak tau itu Apa Mana skin itu apa Mana skin itu Block all status ailments And reduce damage Yang diterima Berapa nih berarti ini 30% ya Anjir Bener ya 30% ya Kalau gue baca disini sih Masih X% guys Tapi kalau misalkan kita lihat Angka disini Itu 30% guys Anjir Bisa nge-block status ailments juga Ternyata ya Wah gila OP sih Skill 2 nya OP banget jir Skill 2 nya OP guys Oke bentar Abis itu kita coba ultimate nya ya Cuma kayak ini musuh Bakal mati dulu sih Bentar gue clearin dulu deh Kita clearin langsung ya Kita coba di Event selanjutnya guys Abis itu kita coba di PvP Coba ya Atau kita coba di PvP kali ya Tapi masalahnya di akudi ini Gue gak pernah Arena guys Jadi lawannya pasti cupu-cupu Temen-temen Kemudian untuk ultimate nya Itu juga ada ya guys ya Kalau kalian pengen lihat Full nya pembahasan tentang Tentang si Mereleona Kalian bisa nonton video gue Yang 9 hari lalu Kalau gak salah Itu udah pernah gue bahas guys Kalau untuk ultimate nya dia apa ya Dapet extra turn Kalau misalkan kita berhasil ngebunuh musuh Sama kita Dapet Demake ini ya Demake tambahan guys Kalau misalkan Efek burn di musuhnya semakin banyak Dan bisa remove barrier juga Skill 3 nya bisa remove barrier juga guys Coba 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 Kita harus ngekill musuhnya temen-temen Bisa ini nanti Bisa ngasih efek Apa Efek Ini cuy Efek buff ya Tapi kita harus ngekill dulu Mati gak ya Coba kita ultimate dulu guys Gue langsung BAM Mati gak Yah gak mati guys Susah ya Susah guys Soal tipe defender juga cuy Masa harus build attacker temen-temen Enggak lah ya Masa build attacker cuy Ini untuk ultimate nya Rada-rada tricky sih Jujur ya Karena untuk ultimate nya ini Kita harus Ngekill musuh Supaya dapet extra turn Menggunakan ultimate nya Kita langsung serang lagi Kita serang yang bad saja disini Coba kita ini yuk Ultimate gabungan guys Penasaran gue Wajir Langsung kena burn 3 biji ya Dan langsung ngasih Langsung ngasih efek buff Jadi kayak langsung Barangan gitu lah Oke kita serang skill 2 dulu Tapi yang gue suka dari Mereo Leona ini Ini sih skill 2 nya guys Ngasih mana skin enak cuy Bagus sih guys Tapi kayaknya untuk si Mere ini Untuk Dia kan tipe defender ya Kalo di build defense Bisa atau kaget ya Soalnya kalo misalkan Gue liat dari skill-skill nya dia Yang ngasih Ngasih buff Kayak seorangnya defense Apa seorang defense gitu Itu cuman yang bagian ultimate doang Itu kan ultimate nya Kalo misalkan kita pengen dapet extra turn Kita harus ngekill musuh coy Yang dimana Attack Defender udah pasti kecil ya Ngekill gimana dah Coba kita tes di PvP guys PvP Sini Eh ada nih Anjir 190 ribu guys Aduh Pasti aja karakternya jalan duluan ini Nanti dulu deh Nanti dulu guys Coba kita 130 ribu Ini aja kali guys Coba guys Kita lawan dia ya Kita ngetes dulu temen-temen Sate Kayak gini ya Yuk Kita tes dulu guys Lawan yang cupu dulu temen-temen Kalo lawan 200 ribu tadi Kalo lawan 200 ribu tadi Gue males ketemu si Siapa Charlotte nya cuy Ntar auto nya kita Matiin Aduh William Dia jalan duluan ya Sudah nih masih kita matiin aja guys ya Tadi kan udah sempet liat Kita bikin short aja Gue kayaknya bakal nge-stune si ini dulu deh Ajir aja Debuffer Supporter Healer Debuffer Kagak ada attacker Ngetroll kayaknya ya Kayaknya lagi ngetroll deh guys Ini orang ya Kalo gitu kita incernya aja Sekarat Jangan mati Aduh nice Kita skill 2 dulu guys Disini Bam bam Aduh Sekarat ya Gue pengen coba nge-kill si ini Jangan mati Nice 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 Please jangan mati Gue pengen nge-kill ini guys Nge-kill si Siapa namanya William ini menggunakan si Siapa namanya Mereo Gue pengen ngetes extra turn itu gimana ya Coba Ini kan udah nge-kill nih Bam Extra turn Ah iya bener guys Extra turn ya Skill 2 dulu Mana skin Oh iya bener guys Extra turn ya Cuman rada-rada tricky nih Kayaknya untuk di build Attacker oke sih Mereo ya Kalo menurut gue ya Kayaknya untuk di build Attacker oke sih guys Uh 74 ribu 27 ribu Buset Buset Gila guys ini memang Si siapa namanya Fun itu memang Dimakenya gede banget temen-temen Tapi sayangnya di global Gak tau ya Kapan release ada nih karakter Kagak release Release anjir Kita skill 1 dulu Bam 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 Ngasih efek town Ih kelamaan guys Abis ini kita coba Test sekali lagi ya Kita lawan yang agak Sepadan dikit guys Oke kita langsung skill 1 Oke guys kita cari yang ini ya Kita cari yang sepadan coba ya Ketenai Mereo Oke sih Cuman ribet juga makanya ya Bentar kita Ini dulu Refresh dulu 184 lah ya Kayaknya ini udah oke sih guys Anjir makanya real coy Coba Kita lawan dia ya Kita lawan dia guys Gak tau ini menang atau enggak Cuman semoga aja menang ya Soalnya gak ada Noel guys Eh kita kan bisa ngapus shieldnya ya Coba-coba kita test juga guys Bentar-bentar Skill 2 Bentar-bentar Skill 2 Oh bener Skill 2 sama skill 3 nya bisa ngapus ini Eh wait-wait-wait Kok udah jalan aja ini Oh Noel dia belum jalan guys Yaudah lah kita bikin shield dulu Disini ya biar aman Coba kita test Kita pembuktian guys Kita skill 2 sama skill 3 nya bisa ngapus shield Oke dia debuff kita Oh ya Bener debuff kita ya Aduh dia gak mau bikin shield guys Yah dia gak mau bikin shield coy Kalo gitu kita Anjir mati dong Kita skill ini dulu deh Skill biasa dulunya kali ya Kita kill dia aja Gue pengen dia nge shield coy Nah 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 Coba ya Pembuktian ya guys ya Shieldnya apakah bener hilang atau enggak Bentar Gue hajar dia dulu Gue hajar dia lagi Ya funeral jalan Nah ini guys Untuk skill 2 nya Kita bisa ngapus barrier Cuman Barriar nya ini Gak apa Gak seluruh party ya Kita harus nge click coy Yang mana yang harus dihilangin Kemudian untuk ultimate Yang ini juga sama Bisa ngilangin barrier Ke satu musuh Coba kita gunain skill 2 ya Gue bakal targetin ke Si 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 Noel ini Apakah bener hilang Masalah disini aja Masih ada blast ini ya Blast water nya masih ada guys Cuman gak apa-apa Kita coba dulu Dadadadadadar Bener Hilang Shieldnya bener hilang guys Tapi untuk blast water nya Tadi masih ada ya Dah kita kasih dia menang aja Kasian Dan Kesimpulannya Untuk si Mero ini Bagus sih guys Karena dia Bener-bener Untuk pvp Kayaknya oke punya ya Soalnya dia skill 2 Skill 3 nya ngapus barrier Kalau untuk dibawa ke pvp Kayaknya rada-rada kurang sih guys Kalau menurut gue pribadi ya Karena Kalau misalkan dari skill yang gue baca tadi Itu skill nya ini Tidak merujuk ke Karakter pvp Temen-temen ya Karena untuk di Apa Di story Gak ada yang pake shield cuy Bener-bener untuk pvp Si guys Oke ya Kalau untuk pvp Kayaknya Gak top tier deh Paling agak bawah dikit ya Tapi untuk pvp Kayaknya oke punya ini dia Dan oke temen-temen Jadi mungkin video ini sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya